Setelah aku balik dari mengantarkan Kristina, aku tersenyum sendiri sambil berkata di dalam hati, ternyata tak perlu jauh-jauh mencari perempuan, di rumah dan di kantorku sendiri masih banyak perempuan yang belum mendapatkan bagiannya. Hei hei, satpam wanita yang tujuh orang itu, belum pernah ada satupun yang kuget. Pembantu yang manis, dan pernah kerja di luar negeri itu pun, belum pernah kuberikan JTH, karena menurutku, punya anak tajir melintir pun belum tentu enak daripada punya pembantu. Karyawati perusahaanku juga baru Kristina seorang ini, yang sudah aku ajak dan mau. Padahal masih ada empat orang lagi karyawatiku, yang bisa ku jadikan alternatif selanjutnya. Tinggal bisa-bisa ku saja, atur strategi tentunya. Yang penting perusahaanku berjalan terus sebagaimana mestinya. Bahkan belakangan ini perusahaanku, yang sebenarnya perusahaan Tante Aini ini, mengalami perkembangan yang pesat sekali. Kalau suatu saat nanti Tante Aini mengaudit, pasti beliau akan terperanjat, kalau melihat perkembangan perusahaan yang atas namaku ini. Karena kegiatannya, bukan sekedar ekspor pakaian ke timur tengah lagi, banyak lagi kegiatan lainnya yang Tante Aini, belum tahu. Tante Aini, juga tidak tahu, bahwa aku sedang bersama karyawatiku yang berasal dari luar Jawa ini. Tapi tiba-tiba handphone ku berdering, ketika ku lihat, ternyata kal dari papaku. Halo pak, ucapku. Kamu lagi di mana di mis? Tanyanya. Di rumah, sahutku. Mami mau demikian, sekarang sudah di rumah sakit bersalin. Kalau bisa kamu kesini sekarang ya? Ucap papa. Rumah sakit mana pak? Tanyaku. Papa kemudian menyebutkan nama rumah sakit bersalin itu. Oke pak, aku mau mandi dulu sebentar lalu ke rumah sakit, ucapku. Iya, papa tunggu. Sahut papa. Aku pun bergegas untuk mandai dan berangkat ke rumah sakit ibu dan anak yang paling terkenal di kotaku. Ketika aku tiba di depan papa, ternyata mamih sudah berhasil demikian bebinya cewek. Tapi mamih masih di ruang bersalin, belum pindah ke kamar perawatan. Papa cuma berdiri di depan pintu ruang perawatan yang masih kosong. Demikiannya normal apa lewat cezar, pak? Tanyaku. Normal, mamih kan gak mau dicezar, sahut papa. Beberapa saat kemudian, banker mamih tampak didorong oleh dua orang perawat, yang seorang hanya mendorong, yang seorang lagi sambil memegangi botol infus. Mamih tampak sadar seperti biasa, ketika melihatku berdiri di samping papa. Mamih menyunggingkan senyum manisnya. Kemudian mamih dipindahkan ke atas bed di ruang perawatan. Dan infusnya pun dipasang pada tiangnya. Bebinya masih dibersihkan, sebentar lagi akan diantarkan ke sini, kata salah seorang perawat kepada papa. Setelah kedua perawat itu berlalu, aku menghampiri bed mamih, lalu aku berbisik. Selamat ya mam, aku bahagia sekali. Mamih menatapku dengan sorop mata penuh cinta, lalu bitiwirnya tersenyum lagi. Mau dikasih nama siapa putrimu? Tanya papa sambil menepuk bahuku. Terserah papa aja, kan hitam di atas putihnya, itu putri papa. Aku hanya penumpang gelap, hei hei hei. Papa kemudian mengusap-usap rambutku sambil berkata, Jaludah, nanti papa pikirkan dulu namanya. Tak lama kemudian, baby yang baru demikan itu pun diantarkan oleh seorang suster dan meletakkannya di samping mami. Aku tertagum-kagum menyaksikannya, putriku itu cantik sekali kelihatannya. Suster itu memberitahu mamin, kalau bibinya sudah boleh diberikan arse. Setelahnya bisa diletakkan di bibiboks yang terletak di samping bed mamih. Sudah diakzani pak, tanyaku kepada papa. Sudah, begitu hadir juga, papa akzani tadi. Ucapan papa terputus, karena seorang wanita cantik, yang kira-kira sebaya denganku, muncul di ambang pintu kamar perawatan mamih ini. Wanita itu mecilikum tangan papa, lalu menghampiri beg mamih. Eh, anak, tahu dari siapa aku demikian, tanya mamih kepada wanita itu. Tahu dari mama, makanya disuruh menjengok ke sini. Sahut gadis yang dipanggil anak itu, sambil mecilikum sepasang pipi mamih. Lalu mamih menoleh padaku, dan berkata, Dennis, ini adik bungsu mamih, jadi kamu harus manggil tante sama dia. Mendengar, bahwa wanita yang bernama anak itu adik mamih. Aku pun, mecilikum tangannya sebagaimana, layaknya seorang keponakan kepada tantenya. Kok baru sekarang ketemu mam, tanyaku. Dia kan di luar negeri menuntut ilmunya. Han, setingkat dengan kelanjutan atas kalau di sini. Sahut mamih. Lalu kami ngobrol ke barat ke timur. Sementara adik mamih yang bernama anak itu, berkali-kali memandang ke arahku, sambil senyum-senyum entah apa maksudnya. Tiba-tiba hanfonku berdering, ketika kulihat, ternyata dari tante Aini. Aku pun bangkit, dan bergegas keluar dari ruang perawatan mamih itu, untuk menerima kal dari bosku, alias tante Aini. Selamat siang tante, apa kabar? Sehat, calon keturunan kita juga sehat. Kamu gimana, sehat juga kan sayang. Sehat juga tante, sahutku. Ada kabar gembira nih denis. Ketiga kapal tanker, yang dibeli, atas nama kamu itu, sudah selesai diservis, dan direnovasi, sekarang sudah seperti baru semua, ucapnya. Wah bagus, kalau begitu tante, apakah ketiga kapal tanker itu mau dijual lagi dalam, keadaan sudah seperti baru lagi begitu, tanyaku. Iya, kamu bisa nyariin calon buyarnya yan. Memangnya tante belum punya calon buyarnya? Belum, aku kan sedang hidang, gak berani pergi-pergian, takut kenapa-kenapa. Yaudah, nanti aku cariin calon buyarnya, mudah-mudahan aja dapat. By the way, kandung tante sekarang sudah berapa bulan ya? Sudah hampir tujuh bulan sayang, gak sampai tiga bulan lagi, diam-diam kamu sudah jadi ayah kan? Hei hei, iya tante. Oh iya, nanti, kalau dapat buyarnya, dan terjadi transaksi, dananya pegang aja sama kamu sayang, jadikan untuk investasi buat perusahaan kita. Oh iya, kantor barunya sudah selesai? Belum tampil, mungkin dua bulan lagi baru selesai. Oh iya, ketiga kapal tanker itu mau dijual berapa? Tante Aini lalu menyebutkan jumlah, yang harus dibayar oleh buyar nanti. Nominalnya sangat spektakuler buatku, nolnya juga ada dua belas. Tante Aini juga mengirimkan banyak foto kapal-kapal tanker, setelah diservis, dan direnovasi itu lewat kuah. Memang ketiga kapal tanker itu jadi tampak kinklong semua. Kemudian kami hentikan obrolan di phone itu, setelah Tante Aini tahu, bahwa aku sedang berada di rumah sakit bersalin bersama papa. Kemudian aku masuk lagi ke ruang perawatan mamir, menghampiri papa sambil berbisik. Ada bisnis tak, bisa kita ngobrol di luar sebentar. Papa menganggup, lalu mengikuti langkahku keluar. Kebetulan di luar ada bangku, yang bisa dijadikan tempat duduk oleh aku dan papa. Lalu ku tawarkan ketiga kapal tanker itu, kepada papa serayaku perlihatkan, juga foto-foto yang tadi ku terima dari Tante Aini itu. Kapal-kapal tanker itu punya siapa? Tanya papa. Hitam di atas putihnya punya kupar, tapi sebenarnya punya Tante Aini, sahutku. Papa menganggup-anggup, lalu berkata, yang bisnis beginian itu Irenka. Irenka, siapa dia pak? Istri om Safi. Om Safi ke adik papa itu? Iya, kamu hafal gak nama adik-adik papa? Gak tuh, abisnya mereka jarang datang ke rumah, lagian adik papa kan banyak ya. Adik papa yang laki-laki tiga orang, yang perempuan empat orang. Siapa aja nama mereka pak, aku mau simpin di HP ku. Yang laki-laki namanya Safin, Guntar dan Pram. Iya, udah disimpan semua pak, yang perempuan siapa aja. Yang perempuan, Selah, Lin, Tony dan Bonita. Iya, dia sudah disimpan semua pak, terus yang istri om Safi tadi siapa, serasa aneh namanya. Namanya Irenka, tentu saja namanya asing di telinga kita, dia kan orang Gris. Oro, istri om Safi orang Gris. Iya, ommu itu kan pernah tugas dekset, selama tiga tahun. Pulangnya bawa istri orang sana. Di Indonesia dia suka bisnis berkapalat, tadinya cuma bisnis under deal-nya, lama-lama bisnis kapal-kapal bekas juga. Wah, boleh tuh dihubungkan sama dia pak. Sekarang sudah terlalu malam, besok aja papa telepon om Safiqnya. Kalau butuh, pasti Irenka akan datang ke rumahmu nanti. Papa kasih aja alamat rumahmu ya. Iya pak, sahutku lalu aku dan papa masuk lagi ke dalam ruang perawatan mamia, dan putri mungilku. Sepertinya ini semakin banyak calon wanita-wanita cantik, yang akan mengisi cerita kehidupan seorang Dennis. Kira-kira siapa ya yang duluan? Anna ataukah Irenka? Oke mari kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.